Intro Di zaman ini orang yang mengamalkan sunnah lebih mulia daripada zaman dahulu Di zaman dahulu orang mengamalkan sunnah dapat pahala mengamalkan sunnah Tapi di masa kefasatan umat manusia Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya Sebarang siapa yang mengamalkan sunnahnya ketika zaman Dipenuhi manusia-manusia yang sudah fasad, rusak, porak-poranda Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Maka baginya pahala orang yang mati syahid Riwayat yang lain mengatakan Baginya pahala seratus orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Dan yang paling istimewa Riwayatnya Imam Al-Turmudi dalam sunnahnya Al-Imam Al-Turmudi meriwayatkan barang siapa Yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah Maka sesungguhnya dia menghidupkan aku Siapa yang mengamalkan sunnahnya Nabi berarti dia menghidupkan Rasulullah SAW Hidup bukan secara jasmani tapi secara ruhan Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di rumah berarti menghidupkan Rasulullah dalam rumahnya Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di kampungnya berarti menghidupkan Rasulullah di tengah-tengah kampungnya Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di kantornya berarti menghidupkan Nabi di kantornya Orang yang menghidupkan sunnah Nabi di pondok pesantren berarti dia menghidupkan Nabi di tengah-tengah pondok pesantren Dan manfaatnya apa? Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan Allah SWT tidak mungkin menurunkan musibah Tidak mungkin mengadap sekelompok kaum Sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka ya Rasulullah Janjinya Allah Kalau nanti ada di tengah-tengah mereka Tidak akan ada bencana yang turun Para ulama mengatakan ayat ini Tidak harus dengan wujudnya Nabi Muhammad di zaman terdahulu Tapi sebagian mufassirin Al-arifubillah Orang-orang yang arifubillah Mereka mengatakan bahkan secara maknawi pun Ketika seseorang menghidupkan Rasulullah di hadinya, di rumahnya Di tempat manapun dia berada Maka Allah juga tidak akan menurunkan siksanya Atau azamnya selagi Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka Dan Alhamdulillah dimana namanya pondok pesantren disitu menghidupkan sunnahnya Nabi Kalau menghidupkan sunnahnya Nabi dalam hadis dikatakan Maka sesungguhnya dia menghidupkan ku Kata Rasulullah SAW Bukan hanya pondok pesantren, pengajian-pengajian Kita lihat Semakin besar, semakin rame Dan di setiap acara pengajian disitu diajak kita bersama-sama berfikir Mengingat Allah bersolawat kepada Rasulullah Rutinan yang ada di pondok pesantren ini kita diajak Yang belum sempat ngaji di masa mudanya Yang terlalu banyak buang waktu di masa mudanya Sehingga belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW Maka di pondok pesantren, di pengajian-pengajian Seperti rutinan yang ada disini kita diajak bersama-sama Untuk lebih kenal dengan Nabi Untuk lebih cinta dengan Nabi Muhammad Karena zaman yang fasek ini Kalau kita gak pegangan kuat dengan Nabi besar Muhammad Binasa kita ke bawah arus Yang bisa nyelamatin kita di zaman ini Sampai nanti Orang yang benar-benar pegangan Yang kuat dengan Nabi besar Muhammad SAW Diajak kita setiap majlis ada maulidnya Setiap majlis dipacakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW Di majlisnya setelah majlis dibawakan tentang Ajaran, kisah, akhlak, hadir, untian, mutiara Yang disampaikan melalui Nabi besar Muhammad SAW Jadi kita ini diajak disibukkan Untuk sibuk dengan Nabi Muhammad SAW Dan ini yang bisa nyelamatkan kita Kan manusia kita ini gak ada yang bisa sholawat Karena kalau kita mengucap sholawat Yang kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Tawasul dulu ke Allah Ya Allah Limpahkan sholawat kepada Bukan kita yang sholawat Tapi kita minta ke Allah Supaya Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW Disini menunjukkan besarnya derajat sholawat Sampai kita gak bisa ngelakuinnya Kita minta ke Allah terlebih dahulu Supaya Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW Dan ini amalan yang mulia Karena Allah merintahkan kita sholat Allah gak sholat Gak butuh Allah dengan amal Allah maha kaya Allah merintahkan manusia puasa Dia gak puasa Allah merintahkan kita ngeluarkan zakat Allah gak ngeluarkan zakat Semua amal yang diperintahkan Tidak dilakukan oleh Allah Hanya satu amal Apa? Sholawat Sebelum Allah merintahkan orang-orang yang beriman Untuk bersolawat Sudah dimulai terlebih dahulu sama Allah Kemudian perintahnya kita orang-orang yang beriman Bukan perintah sholawat saja Tapi dua Perintahnya sholawat dan mengucap salam Kalau gak bisa dipisah-pisah Menima digabung Allahumma salli wa sallim Atau sallallahu alaihi wa sallam Bahkan para ulama zaman dahulu Itu punya wirid rutinitas sholawat sendiri Salam sendiri Karena sholawat punya keutamaan Salam punya keutamaan Orang yang baca sholawat Doanya bisa diijabahi Setiap doa itu gantung di langitnya Allah Sampai orang tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad Ketika sholawat Diucapkan doanya naik Tidak ada yang bisa menahan doanya Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang baca sholawat Dapat rahmatnya Allah Satu dibalas sepuluh Sedangkan dengan satu rahmatnya Allah Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang sholawat Fadilahnya banyak Jadikan malaikat istighfar Jadikan malaikat nanti nonton kita melewati siratul mustaqim Memberikan hajat yang kita butuhkan Ribuan manfaatnya sholawat Daripada hadithnya Nabi Maupun atar yang diriwayatkan oleh para ulama Sehingga dikatakan Kalau andai saja Keutamaan sholawat itu ditulis Tintanya dari air laut Kemudian tempat buat tulis Atau kertasnya Dedaunan yang ada di seluruh penjuru dunia Masih kurang untuk mencatat Keutamaannya sholawat kepada Rasulullah Itu sholawat Kemudian perintah kedua apa? Salam Makanya orang yang sering hadir maulid Pasti sering ucap salam kepada Rasulullah Assalamualaika Zainal Anbiya Assalamualaika Kalau tidak di fasal terakhir Ketika disebutkan Maka kita bersama-sama baca salam Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau tidak hadir maulid Di rumah sendiri Minimal di sholat Ketika baca atahiyat Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Apa manfaatnya salam? Zaman kita sekarang ini Sangat dibutuhkan kita Banyak-banyak mengucapkan salam Kepada Rasulullah Karena manfaatnya yang luar biasa Khususnya zaman saat ini Zaman dimana kita butuh Pertolongan Butuh perlindungan Dari Allah Melalui daripada salam kita Kepada Rasulullah Nabi bersabda dalam hadisnya Janji Mamin ahadil yusallim alayyah Tidak satupun dari manusia Mengucapkan salam kepadaku Illa raddallahu ruhi Terkejualki ruhku Dikembalikan oleh Allah Untuk menjawab salamnya Makanya kira-kira kita Mengucap salam sama Nabi itu Bukan assalamualaihi Tapi vomirnya mukhatib Assalamualaika Karena ketika mengucap salam Nabinya ada Ruhnya dikembalikan oleh Allah Dan beliau menjawab salam kita Janji Diriwayatkan oleh ilimah muslim Bahwasannya Nabi menjawab salam Setiap orang yang mengucapkan salam kepadanya Ruhnya dikembalikan untuk jawab salam Kita yang hatinya kotor Tidak bisa denger Tapi tidak bisa denger itu Bukan berarti tidak jawab Kita kalau telepon sama orang Sinyalnya jelek Halo kau dimana Dia jawab Saya di jalan Apa? Tidak denger Tapi kan dia jawab Kita tidak denger Karena apa? Koneksinya lemah Sinyalnya apa? Edge Sekarang sudah 4G Sudah mau masuk ke apa? 5G Ini sinyal kita Edge di bawah gunung Lemah Tidak denger Suaranya kelapa-kelapa Keresek-keresek Tidak kedengeran Itu hubungan kita dengan Nabi Muhammad Kalau sinyal kita dengan Nabi Muhammad 4G Ya ada koneksi yang kuat Assalamualaikum Seperti yang Imam Ali bin Alwi Khali'i Ghassan Disaksikan oleh ulama-ulama Bukan hanya di Hazramau Bahkan orang dari Mesir datang Orang dari Syam datang Untuk sholat di masjidnya Di kota Khassan Untuk mendengar jawaban salam Dari sang Nabi Yang didengar satu masjid Setiap sholat Assalamualaikum Ayuhan Nabi Yuh Dijawab sama Nabi denger Ini bukan khurafat Zaman mencatat kisah tersebut Saksi juga banyak Hubungannya dengan Nabi Koneksinya kuat Hatinya 24 jam Konek dengan Nabi 4G Kenceng hubungannya dengan Nabi Muhammad Tapi kalau gak kenceng Ya seperti kita telepon orang Dijawab Tapi kita gak denger Karena lemah Hubungan kita dengan Rasulullah S.A.W Para ulama zaman dahulu Sampai punya wirid Gak lewat sehari Kecuali baca salam kepada Nabi Seribu kali Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Manfaatnya apa? Karena Nabi jawab salamnya Dan Nabi ngajarkan kepada kita Ibda'us salam Ifsa'us salam Ngucap salam Itu hukumnya sunnah Tapi jawab salam Hukumnya wajib Gak mungkin yang mengajarkan Berkara ini Malah tidak mengamalkan Gak mungkin Nabi ngajarkan kepada kita Kalau engkau mendapatkan salam Minimal jawab yang sepadan Kalau bisa lebih baik Kalau bisa lebih Maka itu lebih baik Ada yang mengucap salam Assalamualaikum Minimal balas Waalaikumussalam Kalau bisa Fahayyu bi'ahsaliminha Lebih sempurna Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini yang ngajarkan Pasti ngamalkan Kita mengucap salam Sama Nabi Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab sama Nabi Waalaikassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salamnya Nabi ini Doa 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 yang keluar Dari lisan orang Yang doanya Gak pernah ditolak Sama Allah Bayangkan Sampian ketika Duduk di rumah Punya masalah Ucap salam Sama Nabi Assalamualaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab sama Nabi Waalaikassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini keluar dari lisan Nabi Semoga Allah Menyelamatkanmu Semoga Allah Merahmatimu Semoga Allah Memberkahi kehidupanmu Ini bukan doanya Wali Bukan doanya Orang tua Lebih Mustajab dari orang tua Lebih daripada Wali Siapa Lisan yang paling suci Di muka bumi ini Yaitu lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bayangkan Kita mengucap salam Dibalas sama Nabi Doa Waalaikassalam Orang yang dapat Salamnya Nabi Semoga engkau Diberikan keselamatan Oleh Allah Maka insyaAllah Kita selamat dunia Sampai akhirat Orang yang dapat Salamnya Nabi Warahmatullahi Semoga engkau Dirahmati oleh Allah Maka insyaAllah Kita disayangi Allah Di dunia Sampai di akhirat Wabarakatuh Siapa yang didoakan Oleh Nabi Dapat berkah Dari Allah Maka insyaAllah Rumah tangganya berkah Anaknya berkah Kerjanya berkah Semua usahanya berkah Berkat doanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampai orang Medina Itu dulu Kalau Nabi Muhammad Pergi ke rumah Nabi itu ngajarin kita Banyak ilmu Prakteken Nabi itu Kalau ke rumahnya orang Ngetuk pintu rumahnya orang Ngucap salam Tiga kali Kalau gak dijawab Gak ada yang bukakan Ditinggal Bisa jadi orangnya Sedang istirahat Atau gak mau nemuin Duk Perasaan Cita rasanya Nabi itu tinggi Gak kayak kita Assalamualaikum Beb Soleh Gak dibukain Tujuh Tujuh belas kali Beb Beb Kita dihajarkan sama Nabi Tiga kali Engkau mengetuk Pintu rumahnya orang Gak dibukain Berarti orang itu Punya hajat Atau sedang gak ingin Bertemu dengan tamu Tinggal Itu Nabi Muhammad Sama juga Sama juga kalau kita Nelpon Nelpon orang Sekali Dua kali Tiga kali Berarti dia sedang sibuk Jangan terus Ditelepon Miss call Sampai 70 kali 80 kali Ini yang diajarkan Sama Nabi Nabi itu duduk Kalau ke rumahnya Orang Medina Sampai orang Ansor Itu sengaja Jawab salamnya Nabi pelan Biar Nabi gak denger Jadi sampai depan pintu Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau mereka jawab Dengan suara yang keras Salamnya Nabi cuma sekali Lawang sudah dijawab Tapi mereka jawabnya pelan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi ulang lagi salamnya Jawab pelan lagi Tiga kali sama Nabi Diucapin salam Gak dibukain Nabi keluar Baru mereka buka Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kata Nabi Saya yang ucap salam Kau kalian gak jawab Sampai tiga kali Kata mereka apa Kami jawab ya Rasulullah Tapi kami rendahkan suara kami Sehingga engkau gak denger Dan engkau mengulang-ulang salammu Agar rumah kami Semakin berkah Semakin dirahmati oleh Allah Semakin diselamatkan oleh Allah Berkat salam yang keluar Dari lisanmu Nah ini orang Medina Orang Medina luar biasa Nah kita gak hidup di zamannya Nabi Bukan berarti Nabi gak jawab salam kita Maka dari itu di zaman seperti ini Kita butuh anak-anak kita selamat Anak-anak kita perintahkan Satu hari minimal pagi Baca sepuluh malam Baca sepuluh salam Kepada Nabi Kita punya istri Kadang kita bingung Keluar nih Kumpul mas siapa Ajarannya gimana Nanti dapat pengaruh-pengaruh yang baru Perintahkan istri kita Baca salam kepada Rasulullah Diri kita Rumah kita Kerjaan kita Semua ketakutan yang ada Hilangkan dengan ucap salam Kepada Rasulullah Karena dibalas salam kita dengan apa Doa dari Nabi Diselamatkan Kita diselamatkan Anak kita diselamatkan Semuanya diberi keselamatan Alhamdulillah Subhanahu Subhanahu Terima kasih.